Halo, kembali lagi di Kreative Youtube Channel Kembali lagi di Kreative Youtube Channel Kali ini kita ketatangan tamu 2 orang nih Yang satu merah, yang satu biru Kenalin dulu, yang kanan siapa namanya? Nama saya Teguh Ramadhan Teguh Ramadhan? Instagramnya? Instagramnya... Eh ini dijadiin gak sih? Oh dijadiin Teguh Ramadhan Oke, sebelah kiri siapa namanya? Oke, nama gue Ya Helmy Muhammad Helmy Muhammad Instagramnya Helmy Muhammad Underscore Bisa di follow Ya, di follow ya Kalau gue mengetarkan, Ed mengetarkan Oke, kali ini kita akan membahas Yang bakal lagi rame banget Yaitu bahas bola keliatan dari bajunya ya Yang satu biru, yang satu merah Ini kita bakal ada pertandingan seru nih Di final Europa... UL itu apa sih? Europa League Di final Europa League Itu Arsenal bakal melawan Chelsea Bukan cuma England All England final Tapi ini juga Derby London Seru lah Yang turut lu gimana nih? Eh seru banget lah Pas Derby London kan Itu biasanya di... Apa... IPL ya? IPL ya? Ini di tingkat Europa Ya, sekelas lebih tinggi lagi ya England ini emang lagi naik-naiknya kan Di... apa... di champion juga Di champion juga Di Eropa juga Ong La England Ong La England juga Kalau itu asik ya Bakal seru ya Kalau menurut gue sih ini sih Lebih kayak Arsenal nya ya Arsenal nya gimana? Kenapa nih? Kalau Arsenal itu... Dia bakal menang ini Mungkin dia akan masuk ke UCL Wow... Cuma kalau gak sih Mungkin dia... E-vote nya Oh... Cuma 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 ya Cuma cuma ya Oke Mulai Tapi kalau Chelsea sih aman sih Aman ya Dia udah di peringkat 3 Pasti udah lah Kalau udah gak kalau cuma lagi Gimana? Oke oke Kasih ya Kasih-kasih lah Kasih-kasih lah Sebenernya gue mau tau dulu nih Lu kan Arsenal nih Kapan lu udah suka Arsenal nih? Kalau gue dari... SMP mungkin SMP ya? Dari SMP gue udah... Udah mulai ngulik-ngulik Arsenal gitu kan Sampai itu masih Ong Ri? Apa sebelumnya Ong Ri? Masih Ong Ri Masih Ong Ri Masih Ong Ri Masih Ong Ri terus eranya Pan Persi Pan Persi Pan Persi lagi naik-naiknya Ibutin banget Ibutin banget Jual ke MQ Ayo 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 Kalau lu dari kapan nih Ong Ri? Kalau gue sih... Dari SD Dari SD Lu main bulan anak lama Gue main bulan dari SD sih Oh iya Siap Jaman Zola apa? Dari sepuluhnya? Enggak sih Berarti siapa ya? Lampart ya? Lampart, Drupang Asli Kul Asli Kul Asli Kul Anak lama Anak lama Anak lama Kita lanjut bahas lebih lanjut Dalam lagi tentang Chelsea lawan Arsenal Kita bikin game sedikit nih Apa nih? Kita kan temanya olahraga Olahraga Disini gak boleh ada sapaan selain Bum Kayak Mas, Kayak Bro, Kayak Coy Sayang Iya Satu Malu Kalau sekali yang ngelanggar Bakal dicoret Pakai Spidol Oke Oke yang tadi gue udah bilang Ini seru banget All England Final Sebelumnya All England Final Pernah terjadi di Champions League Itu 6 kali Eh bukan Yang satu negara itu 6 kali Cuman yang All England Final Baru sekali itu Waktu debut lawan Chelsea Bener Bener Terry itu jatuh itu Oh iya Mas Kenalty Mas Kenalty ya Waktu itu nonton lu Perasaan lu gimana tuh Gue sih cuma nonton reviewnya doang sih Reviewnya aja Iya Nggak nonton live ya Nggak nonton live sih Nggak sejati lu Mungkin waktu itu banjirin Oh Banjir bunga-bunga Isi Asik deh Asik Kita mulai Kita mulai Pelan-pelan Orang-orang Kalau banjir kan Montor gue kan di depan TV Oh gitu Karena yang tinggi kan di depan TV Oh iya 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 Seperti itu Terus Kalau di Europa League itu Ada 9 kali derby Yang cuman sekali juga Itu All England Final Tahun 71-72 Uniknya Apa nih Uniknya Di Arsenal ini Unai Emery Iya Bisa jadi Dia itu julukannya kayak Semacam Masternya Europa League 3 kali final Eh 3 kali juara Pakai Pas Pas mimpin Sevilla Betul lu gimana Ini bakal juara juga gak Faktor Emery Kalau dari Emery sendiri Dia udah Ningkatin Ningkatin Performa Arsenal Terus kan Dia juga punya motivasi Tersendiri gitu kan Buat pemain-pemainnya Kalau menurut gue sih Gila sih Emery ini Bakal Effortnya bakal Lebih Lebih dalam sih Soalnya juga Tadi menentukan apakah Arsenal bakal ke champion Atau engga Oh Yang menentuin di final ini Iya Sekarang Bahas Lima game terlahir Antara Chelsea Sama Arsenal Kalau dari Apa namanya Track recordnya Lima game terlahir Arsenal Recordnya Tiga kali menang Satu draw Satu kalah Itu Sebelas kali goal Delapan kali kebobolan Nah itu kayaknya agak agresif ya Sebenarnya Tapi Delapan kebobolan juga ya Itu emang kayak gitu Kayak mainnya Arsenal Emang kayak gitu Engga sih Soalnya gini Kalau di pertahanan Arsenal Emang PR banget kan Oh Dia emang apa ya Dari kubu Apa Penyerangnya itu udah bagus banget Iya Aubamea Aubamea sama La Chesed itu dua-dua Duo yang sangat Mengubrak ngabrik Mengubrak ngabrik Mengubrak ngabrik Pertahanan Lawan Tapi dari PRnya emang Emang pertahanan Defensifnya Kalau tipernya Leno Wah jawara sih itu Iya sih Dulu pas main Masterlist itu Leno udah kayak Apa sih namanya Wonder Kid waktu itu Wonder Kid? Iya waktu itu pas main Masterlist Dan Leno itu Menurut gua Apa pembelian terbaik Di musim ini Di musim ini ya Leno ya Kalau Chelsea sendiri Rekordnya unbeaten Satu kali Empat kali draw Tapi satu kali menang Gak pernah Dalam lima games terakhir Emang Emang mainnya defensif kayak gitu Apa agar-agar faktor Sari Sari Mungkin kalau Chelsea sih lima tahun Silam ini Masih mencari-cari diri dia Oh Iya Masih labil ya Gak labil sih Maksudnya kayak pelatihnya Pelatihnya juga belum itu Belum apa Belum menemukan yang Cocok sama Kemisinya sama pemainnya gitu loh Pemainnya juga banyak yang Prokontra Sama pelatih Misal waktu itu Conte sama si Marinho Bukan Conte sama si Costa 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 kan akhirnya dia cabut ke Atletico Iya Karena dia Mungkin prokontra sama si Conte Terus Datenglah Morata Tapi selain Selain pelatih pun Striker juga Kita masih PR Oh PR banget ya Ini defensive Nah iya Jadi Untuk saat ini si Chelsea menurut gue sih Belum menemukan jatih dirinya lah Setelah 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 Terakhir ini kan, ini kan sehari kan dia juga hampir, 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 hampir. Karena mungkin performanya menurun waktu di premier league. Tapi awal-awal oke loh challenge. Awal-awal oke lah, awal-awal oke. Biasa masyawan bro. Kedekatin. Kedekatin. Tapi kan cuma malamnya sayang kan. Hei! Hei! Kagang gitu. Tapi kan kepastiannya kedepannya kan masih lebih serah lah. Oke, oke. Nah, ini yang seru nih. 5 kali pertemuan terakhir antara Chelsea sama Arsenal. Rekordnya 2 kali Arsenal menang. 2 kali Drew. 1 kali Chelsea menang. Arsenal ngegulain 7 kali. Chelsea ngegulain 5 kali. Nah, menurut lu gimana nih? Apakah ini berarti positif atau gimana? Kalau gini, gini. Kalau ada Arsenal sama Chelsea ketemu nih. Itu ada tagline menurut gue. Tagline nya gini aja. London istriahat. London istriahat. Blue istriahat. Blue istriahat. Woy! Woy! Tadi yang istriahat. Blue istriahat mana? Blue istriahat mana? Pasal sih dia kasal. Tapi dia bikin kesalahan. Blue istriahat mana? Blue istriahat mana? Bro dia bilang. Kita lihat Narajat yang L30 mainnya. Dia bikin kesalahan. Gimana? 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 Apa yang saya lihat dari saya? Boom! Woy! Kalau dari Chelsea gimana? Tadi secara head-to-head emang kalah. Tapi secara kelasmen di atas Chelsea. Ya kadang sih kalau yang gue lihat ya. Mungkin Chelsea untuk saat ini dia lebih fokus ke Premier League. Oh, sebetul. Kalau untuk Arsenal sendiri aku mau main ke Arsenal. Dia lebih fokus ke pertandingan di luar Premier League. Nah iya kayak FAK. Kamu ini. Jadi fokusnya sendiri-sendiri. Iya pokoknya sendiri-sendiri sih kalau menurut gue sih. Buat apa sih setiap season nggak ada titel lu? Boom! 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 Belum! Belum! Maaf. Tapi untuk Chelsea progresnya sih. Gue yakin sih kedepannya dia bakal lebih kacau lah. Lebih kacau lah. Tapi bisa dominasi City ya? Iya kemarin City juara tuh. Oh iya iya. Bisa ya? Bisa nyaingin ya? Iya. Itulah. Road to final. Itu di Arsenal sebelum ke final. Itu agak berliku nih. Sempet dua kali kalah sempet diejek tuh. Dua kali kalah lah. Rekordnya 11 kali menang. Satu kali through. Dua kali kalah. Dua kali kalah di akhir-akhir ini. Di knock out ya. Bukan di fase grup. Oh iya. Itu sempet diejek tuh. Wah Arsenal kalah lagi. Ya Arsenal kalah lagi. Tapi ternyata. Ternyata. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Ternyata ke final dia gak. Ternyata gimana tuh. Kita sih gak urusin orang-orang di luar kita sih. Yang penting kita pembuktinya. Emang lu sama bung. Emang lu sama bung. Heee. Heee. Seperti fine sejati. Fine sejati. Pendaraan daging. Ini kalo dipulak langsung keluar Arsenal. Weee. Parah. Hehehe. Kalo jelasin sendiri ya. Rekordnya 11 kali menang di Europa Leach. 3 kali through. Dan unbeaten lagi-lagi unbeaten. Rekordnya 36 kali goal. 18 kali kebobolan. Ya sedikit lebih bagus daripada Arsenal. Nah Arsenal tadi. 32 goal. 19 kali kebobolan. Menurut lu gimana? Emang mainnya unbeaten terus ya. Kalo Chelsea sih di Europa League sih. Mungkin ya. Sehari juga dia coba buat. Mainin 1 target-1 targetnya. Seperti. Love to Shake. Terus Hudson Odoi. Tapi emang permainannya dia bagus. Cuman di Premier League emang gak pernah di kasih kesempatan. Tapi akhir-akhir ini sih di Premier League. Seperti Hudson Odoi. Dia juga. Mulai di kasih kesempatan. Cetak-cetak goal. Tapi emang progresinya bagus sih menurutku. Tapi dia lebih di kasih kesempatannya di Europa League sih. Di Europa League sih. Prediksi formasi. Prediksi formasi. Prediksi lu sebagai face Arsenal. Formasinya bakal kayak gimana nih? Kalo biasanya sih Arsenal pakainya 2 striker gitu kan. 2 striker. 2 striker duo kan. Mematikan tuh. Lackesed sama Aubameyang. Udah 4-4-2 sih biasanya. 4-4-2. 4-4-2 tau enggak. Biasanya pakai 4-3-1-2. Satunya itu Ozil. Ozilnya di.. Ozil planet-nya. Ngurak-ngarik. 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 Kalo Chelsea prediksi formasi nya gimana nih? Celsi sih masih utuh sih biasanya sih cuma 4-3-3 ya. 4-3-3 ya. 4-3-3. Paling belakang kiri. Ke kiri Alonso, terus ke kanan Aspi Kuleta Depannya sih, kalau predisikusi, paling pertama di unit man-in paling... KONTE KONTE masih cedera sih Cui Caru-caru KONTE masih... Rehabilitasi ya Caru-caru Paling depannya sih, kalau predisikusi gue sih, paling depan Higuen lah Higuen ya? Higuen Kayaknya oke nih akhir-akhir nih Higuen Higuen, dia tembakannya matikan sih Matikan ya? Keras banget Keras ya? Seperti... Tapi ketemu sama defensifnya Arsenal yang tadi di PR Gak kentar Gak kentar ya Gak kentar ya Siapa sih Arsenal sih? Di Penjur siapa sih? Di Penjur siapa sih? Gak tau... Kosi LENI Kosi LENI Kosi LENI sama Mustafa Eh... Enggak... Tutur mata Lu malu ya? Lu malu ya? Oh itu Chelsea menang tuh? Menang cuy Menang Menang Pas itu... Pas dia... Apa... Liku-liku udah kemah Liku-liku udah kemah Liku-liku udah kemah Liku-liku udah kemah Alhamdulillah Gio... Berarti kami yang di TV pakenya itu Ibrahim Ibrahim Pas itu... Rangcuy Ibrahim Ibrahim Biarlah biar 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 Biarlah biar 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 Kita duktikan aja ntar kan Tanggal 30 ya? Ya iya iya Temang-t pulls Oh iya... Anjing gak asyikan Si Oh.. Asyikan Bung YaAjsu Berikutnya ini... Kita bahas klik players Kalau arsenal yang kira Soviet Yang bakal menentukan dari siapa? Strikernya atau playmakernya Atau justru... Renownnya justru Yang paling perasa... Apa yang paling menentukan review Strikernya sih Strikernya ya Takut Tampau Udah sepul, ya? Maaf, maaf, maaf Maaf, maaf Kalau memang pemain bagus itu Obama yang lainnya kan Golden Boot Chelsea, bang Gak ada, kan? Gak gentar kita Kalau key player Chelsea Key player Chelsea sih, biasanya Hearset, paling menentukan Hearset Dia juga sekarang sih Lagi diisukan galaman Kemarin juga ketemu di Europa League Menentukan semifinal di Menentukan final di Europa League kan Dia juga ketemu Bakal, apa namanya, bakal satu tim sama itu Sama strikernya si Frank Fried kan Oh, iya, iya, iya Siapa namanya, lupa gue Jonny, Jonny Luka, Jovic apa sih? Buka Jonny Ada, itu loh Bukombar, bukombar Gak itu, dikandang-kandang Bakalan itu sih, apa namanya Duet, duet, duet Tapi, ya enggak lah Duet itu ya? Lu ada single apa album? Iya, iya, iya Iya, 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 iya Tapi di Arsenal tadi punya Golden Boot Hazar pun dia juga Asis paling banyak Asis paling banyak Jadi, seru lah deh Tapi, percuma sih Kalau asisnya bagus, tapi Minishingnya 0 Minishingnya peringkat 3, Bung Eh, peringkat 3, Bro Gak Golden Boots Ah, bro Gak salah, bro Gak salah sih, menurut gue sih Masalah kan, endingnya kan Oke, bro Gak kemalem Jumat lagi, Bung Gak kemalem Jumat lagi, Bung Banyak kemalem Jumat, kebanyakan anak, Bung Suna Sekarang, prediksi jalannya pertandingan Kira-kira kartu puning pertama dari Arsenal Siapa nih? Yang bakal di kartu puning pertama nih? Udah ember ya Udah Dia langsung emosi Emosi di situ Dia sangking apa Atmosfer pertandingannya kan Dia langsung Aduh Aduh Wasitnya langsung Kartu puning Aduh Masih apa sih? Kalo dari Chelsea Kartu puning yang pertama yang bakal dapet Kartu puning yang pertama Yang paling agresif sih Kalo keliatannya ya David Louis lah David Louis Duh Anak STM Parah STM mana nih? STM Terus yang bakal diganti pertama nih Arsenal nih Kira-kira yang paling Cepet encok Yang paling cepet encok Biasanya Mustafi 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 Ibrahim Mustafi 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 Biasanya Mustafi Biasanya Mustafi Atau engga Ehm Tapi Menurut gue Ini final sih Bung Ini final Jadi Performanya harus Paling baik kan Mereka Pasti Prepare nya pasti Luar biasa sih Kalo dari Chelsea Siapa nih Yang kira-kira bakal diganti pertama nih Paling ke Fakiki Kalo Fakiki Kalo Fakiki Ini ada bahasa nih di Twitter Kalo Fakiki ini agak hoki nih Setelah keluar dari Kalo Madrid Inter Keluar dari Inter Dia rewap Madrid Juara 2-3 kali ya Champion Habis itu Madrid Sekarang lagi Ga ada apa-apa ya Ke Chelsea Masuk ke final Masuk ke final Panjat sosial sih dia Panjat sosial Panjat sosial E-team 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 Terus nih prediksi lu nih Arsenal nih Goal pertama itu Kira-kira kaki kanan Atau kaki kiri nih Apa sendulan nih Dia pakenya pantat Waaaah Atau pake Ilmu nih Pake Jadi bisa dorong Kalo gue Abameyang kan Biasanya tuh Dia pake Eh kanan Kanan ya Dari Arsenal kanan ya Kalo dari Chelsea Kalo dari Chelsea E-e Paling Sundulan lah Sundulan ya Sundulan Sundulan Tapi Higuain Sundulan apa sih Header Heading Kepala Kepala bawah Kepala bawah Kalo gak rudiger sih David Lewis lah David Lewis lah Tapi kalo Higuain bisa heading gak sih Bisa Cuman dia lebih ke Itu sih Tembakan Dia lebih Itu sih penghangat bangucadang Gak sih Kalo Chelsea tuh Sekarang tuh Kebanyakan itu Kebanyakan pemain sih Oh Too much Too much Kemarin setahun atau dua tahun Belakang ajar sih Pernah Nge-load out Empat puluh sekian pemain ya Sampai ke Itali Sampai ke Perancis Banyak banget Banyak banget sih Banyak banget Cuman Biarin lah Biar mereka Banyak pengalaman di lapangan juga Sekolah dulu ya Sekolah dulu Pelajar makan bangku sekolah Bangku sekolah Bangku sekolah Sabun sekolah Sekolah Panduli sekolah Panduli sekolah Panduli sekolah Panduli sekolah Panduli sekolah Pandi pola pola pintar Pilihan sekolah Keduli sekolah Oke Prediksi skor Prediksi skor Prediksi skor sih Rawan sih nih ya Rawan ya Nah Nol-nol Beliau bilang rawan Tau-tau, tau-tau Tau-tau lebih kelas, karena dia nggak pernah masuk UCL Tapi kalau dia masuk juara final ini, mungkin dia masuk ke... Berarti tahun lalu MU berarti kan? MU MU siapa sih? Lu kan tiga ya peringkatnya, empat ya? Dia lima Harusnya tau MU deket tetanggaan Tetanggaan lu kan? Tetanggaan lu MU kan masuk tetanggaan Soalnya gini bro Selain aku punya kacau lu, jangan kacau lu Kacau, kacau Jadi, City kan udah juara IPL nih Liverpool, final, champion Terus sama siapa? Sama Tottenham Final, 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 final Masuk, Europa League MU, Panitia Buber Terima kasih udah berpartisipasi Terima kasih Semua Platinum MU Maaf Silahkan datang lagi tahun depan Harusnya Harusnya Kalo prediksi skor Chelsea Betul gue Tiga kosong Tiga kosong Teklannya apa nih? London is red Baby is film Gak lupa tuh Gak lupa Gak lupa Share ke semua social media kalian Subscribe, like, dan Comment Dadah Bye 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 Terima kasih telah menonton YouTube di channel kita Jangan lupa Like, share, comment, dan subscribe Tunggu video-video karya kita selanjutnya Oke